Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung dakwah digital dan sosial media kami Raipal Amaljariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Ya setidaknya nge-share atau apa gitu yang bisa kita lakukan Bang? Pertama saya mau meluruskan dulu apa yang jadi pandangan kebanyakan orang Pasti kebanyakan orang itu sedih Nah okelah manusiawi Sedih lihat Gaza, sedih lihat Palestina dan lain sebagainya gitu kan Prihatin gitu ya gak tau harus ngapain Saya mau lurusin dulu Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan dikepung di perang Honda Lalu ketika itu ada batu yang tidak bisa dipecahkan Dan Rasulullah itu datang Pecahkan batu itu dengan mengucapkan takbir Dan Rasulullah bilang apa? Aku melihat istana di Syam, aku melihat istana di Persia Dan aku melihat istana di Yaman dan lain sebagainya Kita kan nulis, hanya bisa menulis Kalau punya sesuatu untuk kita tulis Makanya kita mau gak mau harus baca harus ngaji Gitu loh Apalagi niatnya nulis untuk dakwah Mohon maaf banyak banget orang-orang yang nulis niatnya dakwah Tapi karena gak ada isinya Akhirnya malah Saya gak mengatakan sesat Enggak, akan tetapi pada akhirnya yaudah gitu loh Bincang bareng mafas Baik Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman sahabat Qur'ani dari seluruh penjuru Nusantara Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah hebatnya lagi Kalau kemarin, pekan kemarin teman-teman udah nonton Wirda Mansur bersama Ustaz Zalki Kemudian ada juga Ustaz Rizal Wahid Kalau udah nonton kemarin Dan sekarang kita kedatangan sosok Kalau kita bilang beliau ini penulis Ya memang penulis Banyak banget bukunya Terus juga beliau aktivis Aktivis dakwah Ya aktivis dakwah juga Terus juga beliau fokus Kalau di social media itu Banyak share ya Tentang kepalestinaan Iya juga Dan beliau ini multitalenta ya Jadi kita akan sapa Bang Amar Assalamualaikum Wr Wb Gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah dalam keadaan baik Baik, sehat, alafiat Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Gimana nih Ramadannya nih? Ya, Alhamdulillah lancar ya Dan kita doain juga benar-benar teman-teman Pada lancar semua Ramadan ya Amin Semoga Ramadan kita tahun ini tuh lebih baik daripada tahun sebelumnya Harus, harus Harus Nah Bang Kebetulan ini lagi Ramadan nih ya Mungkin kita tarf dulu kali ya Insya Allah Karena mungkin gak semua teman tau ya Bang Amar itu siapa sih Kita harus gali lebih dalam lagi Kehidupan beliau sebelumnya seperti apa Apakah memang sejak kecil Sudah mulai menulis Atau baru-baru ini nih menulisnya Kita kenalan dulu Bang Amar dari mana Asalnya dari mana Terus mulai menulis kapan Dan sebagainya mungkin bisa diperkenalkan ya Bang Oke Ya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya Selama ini menetap di Depok Gila ya Alhamdulillah Ya jadi kalau teman-teman nanya Bang lagi dimana? Lagi di Indonesia gak? Enggak sih Depok seringan Di Indonesia Bang Kecuali Bekasi Bekasi ya Dan apa namanya Kalian ditanya sejak kapan menulis Ya ini memang Dulu ayah saya itu Kalau disebut kolektor bukan di besi Tapi suka membeli buku Suka membeli buku Suka membeli buku dan Memang mengoleksi beberapa majalah Ya diantaranya saat itu Majalah Sabili Oh Sabili Terus ada Adiknya ibu saya Atau bibi saya Itu kan tinggal sama saya waktu itu Dia koleksi majalah Anida Anida Saat itu kan Bunda Helvetiana Rosa Nah itu tuh bener-bener Nancep banget di pikiran saya gitu loh Oh dengannya rasim bener-bener kuat Kan dua majalah itu sama-sama Nggak kan masalah palestin Sastra Islam gitu kan Nah sejak kurang lebih ya SMP SMA lah gitu Saya mulai nulis puisi Cerpen dan lain sebagainya SMP SMA itu udah SMA Masuk jurusan bahasa dan sastra Indonesia Di? Di UNJ UNJ Ini sialnya aja Oh itu Karena saya ke luaran jaksel ya Jadi itu saya nggak terlalu lancar bahasa Indonesia gitu Saya masuk lah itu jurusan bahasa Gitu kan Nah ternyata Kaudara Allah Dimentor langsung Sama Bunda Helvetiana Rosa Oh Masya Allah Kebetulan Bunda Helveti tuh Tiap bulan Ramadan pasti kesini bang Oh Masya Allah Salah nanti buat beliau ya Masya Allah Beliau dosen saya Mentor saya Guru saya gitu loh Dan memang Pilihisi-pilihisi beliau tuh Kuat banget Cara ngajar beliau tuh kuat gitu loh Sehingga saat itu saya menyempurnakan lagi Gaya penulisan saya Nah Lalu kemudian gitu ya Saya diajarin lagi Sama satu guru Yang bener-bener nancep banget Soal si Roh Ke saya Itu Ustaz Asep Sobari Itu Ustaz Asep Sobari Itu di Ustaz Asep Sobari Kapan tuh? Awal-awal kuliah Awal-awal kuliah Kan proses panjang gitu ya Awal-awal kuliah gitu loh Itu diajarin sama Ustaz Asep Sobari Si Roh Bayangin saat itu ngajarin si Roh Dari tahun 2015-an gitu ya Lima tahun kemudian Sampai tahun 2020 Itu kita baru sampai Ke hijrah ke Habasyah Coba Berapa tahun? Berapa tahun? Lima tahun gitu loh Lima tahun baru sampai Hijrah ke Habasyah Dan itu seminggu sekali Kita ngaji gitu loh Bayangin Jadi bener-bener kayak Ini tau si Roh gitu loh Jadi itu kayak Kehidupan Rasulullah S.A.W. Itu kita ikuti Setiap minggu Selambat itu Temponya gitu loh Jadi nancep banget Nah sama jakitulah Saya nulis gitu loh Dengan Maksudnya nulis itu dengan Dengan nuansa si Roh yang kuat Begitu Insya Allah Berarti memang Maksudnya dari kecil itu Memang ayahnya Ayahnya Bang Amar Masih ada sekarang Masih Masih Nah itu memang udah Udah sering beli majalah Itu tadi Berawal dari majalah Jadi Bang Amar jadi baca-baca Akhirnya tertarik Tertarik Insya Allah Dan itu bukan cuma baca Artinya gini Beliau tuh ketika baca majalah itu Ngajak saya Terus Ya ngasih-ngasih komentar-komentar Lucu gitu loh Kayak misalnya Ah ini Rusia nih Begini-begini Atau Ah ini ada Lagi ada perang nih disini Ini solusinya begini Mesti nih gitu loh Meskipun saya masih kecil Tapi kan Anak kecil itu Ikut mereneng gitu kan Ah kenapa nih bokap gue gitu kan Iya kan Nah dari situ lama-lama kita Oh Ada ini toh yang menimpa Kau muslimin Oh ada ini toh yang menimpa Dunia Islam Gitu loh Petanya tuh dapet Ini menarik nih Maksudnya Saya nih ya Kalau kecil banget Berbeda Maaf ya teman-teman Bacaan saya kecil Mungkin Jarang membaca Mungkin Kalau teman-teman tau majalah Bobo Mungkin itu yang dibaca ya Yang anak-anak dulu ya Anak-anak dulu Terus komik-komik Doraemon gitu-gitu ya Kalau saya sih Bang Eamon Jadi ini kenapa nih Sosok Bang Amar sejak kecil Udah 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 tertarik gitu Dengan si roh Maksudnya Kalau kita lihat ya Anak-anak zaman sekarang itu Jangankan si roh Belajar sejarah aja Kadang sejarah sejarah Indonesia Jangan gak tau gitu ya Sedangkan album tuh tertarik Kayak gitu Apakah memang Kalau sekedar disediakan buku Belum tentu kan Maksudnya apakah memang Diajarkan Atau seperti apa itu Kayak gimana ceritanya Enggak juga Kalau diajarkan sih enggak Artinya ayah saya tuh Jarang banget Ngajarin saya secara direct Gitu loh Paling Quran sih iya gitu Sampai disabet-sabet Itu yang zaman dulu kan Gitu Nah cuma Cuma Ya tadi Saya tidak diberikan televisi Ya Enggara TV saat itu Ini diberikan televisi Atau memang tidak ada Yang Saya lupa Pokoknya gak ada aja Karena waktu Saya itu ada Saat itu ada Tapi kemudian Entah berapa lama kemudian Jadi gak ada gitu loh Memang Memang Den gak adain Ketika saya udah gede Itu gak diadain Nah Kemudian Ya kemudian Ayah saya tuh Waktu itu Beli satu buku tebel Judulnya Kelenggapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karya Kaya Haji Munawar Khalil Itu aktivis masyumi Tahun Tahun Lima puluhan Gitu ya Itu dia nulis sirot Tapi kayak cerita Padahal itu sohih semua Gitu loh Jadi bukan eh hadis Cuma kan kalau kita kan Baca kitab sirot Itu tebel banget Gitu kan Atau Selain tebel banget Membosankan gaya bahasanya Nah ini dia Dia tulis dengan Gaya bahasa Indonesia Bukan terjemahan Gitu loh Makanya saya bisa menikmati itu Gitu Mungkin kalau gaya bahasanya Gak kayak gitu Mungkin Belum bisa jadi Belum tentu Tertarik gitu ya Belum tentu tertarik Betul gitu Nah gitu Unik nih teman-teman Maksudnya ketika Apa ya Sesuatu hal yang kita tulis itu Dengan narasi yang mungkin Cocok untuk kita Mungkin akan kita lanjutkan Sama kayak saya nih Misalkan saya baca novel Karyanya Bang Teralia Itu pasti Pengen baca lagi Bukan baca lagi Karena memang kayak Pas banget Tapi beda kalau Penulisnya beda lagi gitu ya Pasti kita gak mau bacanya gitu Mungkin itu yang dirasakan Oleh Bang Amar sebelumnya Betul Betul Ini kita sedikit sudah Mengetahui sosok Bang Amar Ternyata memang sejak kecil BIO ini Sudah tertarik Dengan dunia kepenulisan gitu ya Memang sudah gemar membaca Dan parenting dari orang tuanya juga Seperti itu Oke Bang Amar Tadi berarti dari Depok Udah kenalan Terus juga Kalau boleh tahu Mengambil jurusan tadi Sasara bahasa ya Bang Ya bahasa Indonesia Nah Ngomong-ngomong nih Kan kita sedang Ramadan nih Bang Sedang Ramadan Ada dong sedikit tips Buat anak-anak di luar sana Mungkin untuk kita juga Untuk santri Tips ala Bang Amar gitu Tips ala Bang Amar Buat ngejalanin Ramadan Biar lebih produktif Lebih bagus lagi Dari tahun-tahun sebelumnya tuh Gimana sih Bang? Ini ya Mungkin ada dua tips ya Pertama buat yang belum nikah Yang kedua buat yang udah nikah Oh gitu di pisahin ya Beda tuh soalnya tuh Oh siapa Karena kan yang belum nikah Dia gak mesti Ada kewajiban kerja Gitu-gitu kan Kalau dia nikah Dia gak bisa gak kerja Gitu loh Kalau dia gak kerja ya Gak ada pemasukan Gitu kan Kalau dia belum nikah Tapi dia Tulang pengkeluarga Bagi ibu-ibunya Gitu Bagi ibu-ibunya ya Atau bagi calon istri orang lain Oh ya Allah Nah jadi Gini ya Pertama bagi yang belum nikah dulu kali ya Nah dulu Saya tuh mengalami kondisi Bulan Ramadan itu Gak kayak temen-temen Yang mungkin di maskan ulfas Udah punya guru Udah punya program Jadi saya bener-bener tuh Ngafalin tuh sendirian Gitu loh Ngafal Ngafal Gitu loh Dari sejak kapan ngafal Quran Mungkin sekitaran 10 tahun lalu kali ya Ini tahun berapa sih 2024 sekarang Gak gak lah Sekitar 12 tahun lalu lah Agak lama gitu ya 2012 lah ya Ya dan saat Gini nih Gini Saat itu kan saya tuh Bukan orang yang dalam tanda kutip Ngaji gitu ya Bukan ngaji Quran lah gitu loh Kayak temen-temen ini kan Di pondok tuh ngaji Quran Khusususnya Quran gitu ya Khususnya Quran saya di UNG Itu kan namanya di UNG tuh kan Ya cowok pake jelibab juga boleh Gitu loh Ya kan Nah Saya siangnya latihan teater Segala macemnya Malamnya ke masjid Terus ngafalin Quran sendirian Itu pun saya masih nyandu game Waktu itu Nyandunya gak parah Cuma maksudnya Saya suka banget nge-game sehari Bisa gak bisa sejam Sampai dua jam gitu loh Itu Itu Yang bisa saya bagikan ke temen-temen adalah Perbaiki tahsinnya dulu Gitu loh Ketika temen-temen tahsinnya sudah membaik Itu akan bisa menikmati Quran Ini kan berhubungan dengan Ramadan sebagai syahrul Quran Ya kan Bulannya Quran Kalau temen-temen tidak bisa memperbaiki tahsin Atau tidak mau memperbaiki tahsinnya dulu Gak nikmat Nah kebetulan Kita ada program bang Oh Masya Allah Berkah nih Ya programnya namanya Bilmas Mimbingan luar mafas Jadi kalau temen-temen pengen Gabung tahsin Belajar tahsin Itu bisa buang ke Bilmas Bersanat sampai usaha wakil ya Betul Bahkan ada syekh dan masyekhnya Dari Mesir dan dari Palestina Dari Palestina juga ya Oke Masya Allah Ini berkah banget ya Banyak nanya sama sih ini Harus kemana gitu loh Udah ini ya bang Insya Allah Itu Dan Apa namanya Ya saya lihat Banyak sih orang yang menikmati Keindahan nada Ya Syekh Sudais Syekh Misari Rashid Al-Fash Misalnya Atau ya keindahan Nisudmuzamil Segala macam Tapi Menurut saya bukan itu poinnya Betul Tahsinnya dulu Diperbaiki Baru kita bisa menikmati Betul Nah yang kedua Yang paling susah adalah Kita meninggalkan Ajakan-ajakan yang gak perlu Dari temen-temen kita Selamat bulan Ramadan Betul Ya ajakan Berbareng Berbareng Gitu kan Ajakan apa Yang paling aneh ke saya itu Pernah gak ajak aku naik gunung Bulan Ramadan Waduh Ya kan Itu Itu ya gimana ya Kalau gunungnya gunung fur Atau gunung si kero Ayo gitu Tapi Gunung ukur gitu Tapi ini tuh gunung Bener-bener gunung random Di Jawa Barat gitu loh Ya kan Artinya gini Temen-temen circle-nya dipilih Ya dari sekarang udah mulai kelihatan Kita gak save status orang kan Kita gak save nomor orang Dan orang juga gak save nomor kita Status orang tuh Kebanyakan yang ngajakin Kepada kebaikan Atau ngajakin kepada hal Yang meskipun bukan maksiat Akan tetapi sia-sia gitu loh Nah dan dari grup-grup kita misalnya Kita dimasukin orang ke 10 grup Dari 10 grup itu berapa grup sih Yang isinya itu grup agama gitu loh Grup nyanyetin kajian Grup tahfiz Grup tahsin Atau yang lain cuma grup futsal misalnya Grup ibu-ibu Atau grup grup apa Anime gitu kan Dan lain sebagainya Nah itu sebenarnya akan menentukan Ramadan kita tuh bagaimana Gitu loh Dari situ udah kelihatan Uniknya Ya karena Karena kebanyakan Ramadan kita tuh kendor Gara-gara temen kita tuh ngajakin Enggak-enggaknya bukber misalnya Oke lah bukber oke Ya kalau bukbernya di masjid sih Pasti terawah insyaallah Atau kalau bukbernya Kalaupun gak di masjid Senggak-enggaknya tempat itu Akses ke masjidnya deket Ya kan Maghribnya tuh gak telat gitu loh Ya terawahnya bisa di rumah lah Dan seterusnya gitu kan Tapi kalau ngajakin bukbernya Di so-called cafe misalnya kan Cafe-nya itu yang Ya mungkin Memang gak sholat-able gitu loh Udah gitu Temen-temen ngobrol juga Ya gak ngingetin agama gitu loh Bukber yang ngomongin aja Gimana kita udah lama gak ketemu ya Pada kita ketemu Ramadan kemarin gitu Nah ini yang kalau menurut saya Harus diavaluasi dari diri kita Ketika menghadapi Ramadan Nah dan tentu Bore-bore yang 10 hari terakhir Bisa ngingati tikaf Ngejar-ngejar Tilawah yang ketinggalan gitu loh Pasti ngingatnya 10 hari terakhir itu Ya Jalan-jalan lah Apa-apa ini itu Apa segala macem Nah yang bread yang sudah menikah Nih beda lagi nih Kalau bread yang sudah menikah Halangan paling besarnya adalah tuh Menyatukan dua kesibukan Kalau masalah udah nikah kan ya Iya-iya lah Oh iya Maaf Belum Gitu ngapain aja Astagfirullah Belajar lah Belajar Iya belajar Insya Allah Mekah udah hijau Gawat ya guys Nah jadi Bener yang udah nikah gini Yang paling susah itu Kadang-kadang gitu ya Kita tuh Sebagai istri misalnya Itu kerepotan Mempersiapkan menu yang terlalu banyak Sehingga tergiatan hariannya itu Gak terkejar Yang kedua sebagai suami Itu capek kerja Dan di bulan Ramadan Memang lebih capek Gitu ya kan Tetapi kuncinya adalah Jangan berkonflik yang tidak perlu Karena konflik yang tidak perlu Itu akan menyebabkan Ibarat kita di rumah itu rusak Sayang waktunya Ya Dan Dan Coba bikin jadwal Harian Dengan istri Gitu loh Apakah abadah subuh Saling menyimak di lawa Apakah abadah tarawih itu Mau saling menyimak di lawa Dan seterusnya Silahkan bikin jadwal Terserah Dan yang penting Kalau misalnya Mau pulang kampung Dan lain sebagainya Tetap adakan Luansa keislaman disana Gitu ya Dan ya kemarin ini ya Saya baru meroja Ah gitu loh Fikir Ramadan itu gimana Gitu ada sama sheikh Dan saya ngobrol sama istri saya Oh ternyata Fikir Ramadan kita tuh Begini Begini Jadi Udah terframe Oh Ramadan Keluarga kita tuh Akan begini Barang ini Singkirkan dari rumah Dan barang ini Kita adain di rumah Kita Jadwalin ya Ramadan ini Pergi paling jauh Kemana Gitu loh Itu Asya Allah Berarti tadi Ada dua tips Yang berbeda ya Bagi teman-teman Yang udah menikah Dan bagi yang belum menikah Kalau yang Belum menikah Itu lebih fokus Kepada tipsnya adalah Bagaimana teman-teman Membersamai Al-Quran Nah Kalau bisanya kan Kita membersamai Al-Quran itu Pengennya Baca Al-Quran Banyak-banyak ya Tapi tidak membenarkan tahsin Padahal Yang urgent banget Itu adalah Kita membenarin dulu Tahsinnya gitu ya Kita belajar Makhriju Suruhnya Kita belajar Sifatul suruhnya Dan lain sebagainya Itu penting banget ya Betul Karena kan Kalau kita baca Kalau kata guru saya nih Bang ya Kalau kata ustaz saya Tadabur paling rendah itu Adalah ketika kita baca Quran Terus kita memperdalam ilmunya tuh Ketika kita baca ta'awut Kita baca basmala Itu kita Benar-benar menikmati Ya Ilmu tajwidnya gitu Bang ya Itu Kayak gitu Jadi kalau kita baca Quran Tanpa tadabur kan Berarti kayak sia-sia Sebenarnya Bang ya Betul Itu ya tipsnya pertama Yang kedua adalah Tips bagi teman-teman Udah menikah tadi Adalah Tadi ya Kita membuat jadwal ya Bang Jadwal Apa yang sekiranya Diperlukan dan sebagainya Dan sekiranya yang bisa Jangan membuat konflik Apa tadi Bang? Konflik yang tidak perlu Contohnya apa nih Bang? Konflik yang tidak perlu Iya si simple menu Salah kejir Oh betul Itu sering terjadi kan Terus mau pulang kampung Mau kemana sekarang Jatahnya Kayak gitu itu gak usah lah Maksudnya Betul Sayang Ramadannya gitu loh Sayang Ramadannya Setahun sekali ya Tahun sekali bertentu kan Iya betul Nah itu tadi tips Ramadan Nah sekarang kita fokus nih Kita fokus sedikit Masuk ke Pembicaraan inti kita ya teman-teman Kalau tadi ada tips Dan juga kita ada te'aruf Sama Bang Amar Sekarang kita sedikit membahas nih Bang Terkait dengan Saudara-saudara kita di Palestina Kita udah tau ya Bang ya Sekarang teman-teman kita Saudara-saudara kita di Palestina Udah 100 hari lebih ya 140 hari lebih ya Bang ya 150an ya Sekitar 50an 150an lebih Mereka sudah disana Di bantai habis-habisan Mereka dibunuh Padahal warga sipil gitu ya Bang ya Itu Kita sebagai generasi muda nih Bang Termasuk Bang Amar juga Termasuk generasi muda Gimana sih sebenarnya peran kita Orang-orang generasi muda terutama ya Yang jauh dari teman-teman kita disana Di Axel Di Palestina Di Gaza Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan Saat sekarang ini Yang paling Paling bisa kita lakukan lah Seminimal-minimal Ya setidaknya nge-share atau apa gitu Yang bisa kita lakukan Bang Pertama saya mau meluruskan dulu Apa yang jadi pandangan kebanyakan orang Pasti kebanyakan orang itu sedih Oke lah manusiawi Sedih lihat Gaza Sedih lihat Palestina Dan lain sebagainya gitu kan Prihatin gitu ya Gak tau harus ngapain Saya mau lurusin dulu Ketika Rasulullah S.A.W. Dalam keadaan di Kepung Di Perang Kondak Lalu ketika itu ada batu Yang tidak bisa dipecahkan Dan Rasulullah itu datang Mecahkan batu itu Dan mengucapkan takbir Dan Rasulullah bilang apa Aku melihat istana di Syam Aku melihat istana di Persia Dan aku melihat istana di Yaman Dan lain sebagainya Aku merinding serius Artinya gini Apa sih yang coba Disampaikan oleh Rasulullah Satu itu Lalu yang kedua Satu ketika Rasulullah itu tidur Lalu ketawa Bangun Kebangun dalam keadaan ketawa Ditanya sama orang-orang Di sekitarnya saat itu Dalam Muharram Kenapa ketawa ya Rasul Aku melihat umatku Berperang di lautan Di atas kapal Dan aku melihat mereka itu Asana Raja-Raja Dan wajiblah bagi mereka itu surga Nah kata Umar Raja Ikut dong Aku doakan aku Termasuk bagian dari mereka Dan beliau dengan suaminya Itu termasuk ke dalam bagian Yang berperang di lautan pertama kali Dan itu Ketika Kejadian itu Beneran terjadi Di masa Khalifah Uthman bin Affan Raudillahi'allahu'anhu Tahu gak Ketika Uthman itu Melepas armada laut pertama Dalam Islam Beliau itu ngomong apa Kalian ini adalah orang Yang pertama kali Berusaha Membebaskan Konstantinopel Dan kalian dapat pahalanya Dan tau gak Sebenernya Yang Harus kita luruskan Sekarang itu Allah itu sebenernya Sedang memberikan kita Cita-cita generasi Masjid al-Aqsa itu Lagi dijajah Maka cita-cita kita Membebaskan Masjid al-Aqsa Bukan sedih Sebenernya Cita-cita umat Islam Cita-cita generasi Generasi Cita-cita generasinya Umar Itu kan membebaskan Masjid al-Aqsa Cita-cita Semenjak Khalifa Uthman bin Afwan Sampai dengan Sultan Muhammad Al-Fatih Membebaskan Konstantinopel Dan Di tengah-tengah itu kan Ada cita-cita Generasi Sholahuddin Yaitu Membebaskan Masjid al-Aqsa Nah sekarang Ada Masjid al-Aqsa Lagi dijajah Kurang lebih Hampir 100 tahun Maka cita-cita Generasi kita Sudah harusnya berjihad Membebaskan Masjid al-Aqsa Itu kemuliaan yang luar biasa Dan jangan Cuma sekedar sedih Melihat Bumi Syam itu kok Berkali-kali Ada jutaan syuhada Mungkin ya Sejak tahun 1948 Mungkin ya Kenapa? Karena memang Di Bumi Syam itu Salah satu penyebab Dikatakan sebagai Ardol Mubarakah Mudah sekali Mendapatkan pahala syahid Itu dulu yang Masjid al-Uduskan Jadi Bukan cuma sekedar sedih Tapi What to do? Apa yang Kita bisa lakukan Untuk terlibat Dalam jihad Dan bukankah Hadis yang mengatakan Bahwa Ketika seseorang Itu mati Dalam keadaan Tidak punya Keinginan berjihad Dia mati Dalam keadaan munafik Dan sekarang ini Allah itu Memberikan kita Kesempatan Untuk tidak mati Dalam keadaan munafik Minimal kita Pengen jihad Bebasin Masjid al-Aqsa Meskipun Caranya Enggak mesti Berangkat ke sana Kan begitu Berbeda-beda cara Beda-beda cara Ada yang ngonten Apa segala macam Nah Itu termasuk jihad Termasuk Ini menarik Kalau kita lihat Definisi Ta'ifah Mansuroh Menurut Imam Nawawi Misalnya Mereka bisa tersebar Di seluruh dunia Tetapi mereka Sama-sama punya Cita-cita yang sama Untuk bertempur Gitu loh Cuma dengan caranya Masing-masing Nah Apa yang bisa kita lakukan Di sini Di Indonesia Di tempat yang Kurang lebih jauhnya Sekitar berribuan Kilometer Dari Palestina sana Dari Masjid al-Aqsa Pertama Buat kesadaran kolektif Kesadaran generasi Bahwa Ini bukan sedih-sedihnya Tapi ini adalah Cita-cita bersama Untuk membebaskan Masjid al-Aqsa Nah Dan ucapan Yang paling terkenal Dari warga Palestina Adalah Al-Aqsa ini Gak akan dibebaskan Kecuali dengan Quran Kan gitu Kalau Ente-ente pada Kasarnya Mau punya spek Pembebas Al-Aqsa Ya hafalin Quran Itu dulu Dan untuk Ente-ente semua ini Layak menghafalkan Quran Kan ada spek Spek khususnya lagi kan Ya bangun pagi lah Atau apa kayak gitu kan Ya bangun pagi Cari teman penghafal Quran juga Cari guru Belajar tasin dulu gitu kan Ada menu harian Penghafal Quran itu gimana Dan seterusnya Itu dulu Yang harus dipenuhi Ilmu dulu Gitu loh Dan Saya termasuk orang yang Tidak sepenuhnya Menyalahkan ulama Yang mengatakan Al-Aqsa tidak bisa dibebaskan Gara-gara Mungkin sebagian besar Di antara kita ini Belum berilmu Saya juga mengiakan Ya Sebagian besar di antara kita ini Belum berilmu Ya kan Ya mungkin Sholat aja masih bolong-bolong gitu kan Mungkin Jilbab aja masih bongkar pasang Mungkin Yang laki-laki aja itu Masih kadang-kadang punya pandangan Ya homoseksual itu gak masalah Dan seterusnya gitu Masih banyak dari segala yang kita Itu yang pertama Yang kedua Kalau kita masuk ke padaranah taktis Gitu ya Silahkan ngonten sebanyak-banyaknya Yang sudah tahu informasinya Tentang Masjidil Aqsa Ya Pengorbanan warga Gaza Itu bukan cuma tentang Gaza Bukan cuma tentang Palestina Mereka sendiri mengatakan bahwa Palestina dan Gaza itu Bukan hal utama Yang kita berjuangkan sekarang Tapi Nama-nama pasukannya apa? Saroy Al-Quds Brigadus Syuhada Al-Aqsa Dan lain sebagainya Itu apa sih? Al-Quds Dan Al-Aqsa itu kan Tanah suci Al-Quds Dan Masjidil Aqsa Itu yang mereka korbankan Bukan Bukan Cuma sekedar buat tanah Namanya Gaza Bukan cuma buat sekedar Sebuah tanah Namanya Palestina Tapi buat Masjidil Aqsa Gitu loh Nah yang Belum bisa Oke boycott Ya kan Kita gak usah lagi Beli produk-produk Yang mungkin terafiliasi Atau terindikasi Terafiliasi Jadi produk-produk Sesama Muslim Kalaupun gak mau boycott Niatnya jangan boycott deh Niatnya memakmurkan Bisnis sesama Muslim Ya kan Ya kan Ada temennya jualan Kita beli Gak usah nawar gitu loh Ada temennya lagi ngapain Kita doain aja Kalaupun kita gak bisa beli Kita doain ya Mudah-mudahan jualannya berkah Gitu-gitu loh Itu yang sekecil-kecilnya iman Selemah-lemahnya iman Ini menarik gitu temen-temen Maksudnya Kayak gini banyak Di Instagram Di TikTok Dan sebagainya Kita disuguhkan Dengan informasi Dari saudara-saudara kita Di Palestina itu Mereka syahid Dalam keadaan Ya Bercecer semua ya Tubuh-tubuhnya Wajar doang Kalau kita tuh sedih bang Wajar doang Bahkan kadang kan Setiap scroll Terus ngeliat Minggu mau Sekedar komen apa gitu Ya Allah Sebenarnya Allah Nah wakil Atau sekedar emot Itu kan kita sedih Tapi Gimana caranya Kita bangkitin buat Oke kita sedih oke Tapi Kita mulai berpikir Untuk kita bisa ngelakuin apa Itu gimana Mungkin kan Gak semua orang bisa berpikir Seperti itu ya bang ya Maksudnya Wajar doang Kalau kita sedih gitu Terkoneksi Terkoneksi dengan orang-orang Yang sedang memperjuangkan itu Baik di Indonesia Maupun di luar negeri Ngomong-ngomong Ada intermiso sedikit ya Tau gak kenapa Kabar-kabar Palestina itu Gak terlalu banyak Sampe ke Indonesia Masalahnya satu Orang Indonesia itu Gak banyak bisa bahasa Arab Iya kan Ketika saya ngelakuin channel itu Kan saya kan menajamkan Dari bahasa Arab Saya sengaja Menyertakan teks bahasa Arab Biar kalau saya salah terjemah Channel Telegram Channel Telegram Saya Maksudnya orang tuh Bisa merujuk langsung Ke bahasa Arabnya Oh ini si Amar Ini salah terjemah Nah itu aja Itu aja gitu ya Masih banyak orang Yang gak paham gitu loh Berita ini arahnya kemana Dan lain sebagainya Yang kedua Bahasa Inggris juga Pada gak terlalu bisa Gitu loh Itu ya Jadi artinya Artinya pengawasan bahasa kita Ini masih lemah Sementara perasaan terhubung Dengan kaum muslimin Kebanyakan itu kurang Dan itu ya Perasaan terhubung Bangsa Indonesia Dengan bangsa muslim Yang lain Ini lain Yang harus kita tingkatkan Oke Quran Itu level pertama sekali Level selanjutnya Harus siapa bahasa Arab Karena kita tidak akan bisa Mengetahui isi Al-Quran Kalau kita gak tahu bahasa Arab Itu loh problemnya Masya Allah Oke Ini maksudnya kan kita Generasi muda nih bang Kan generasi muda itu Tidak hanya Fokus pada Al-Quran saja Maksudnya ada teman-teman Memang mereka Fokus untuk belajar Jadi dokter Ada fokus yang belajar Jadi arsitek Ada yang fokus jadi teknik Dan sebagainya Nah maksudnya Bisa gak sih bang Kita tuh Kita jihad Kita jihad Tapi versi kita masing-masing Yang nulis Versinya jihadnya nulis Yang dia arsitek Jihadnya ya arsitek Yang dia dokter Ya jihadnya dokter Yang dia Apa Jurnalis ya Jihadnya jurnalis gitu Maksudnya apakah Memang jihad itu Hanya dengan kita menghafal Quran Atau kita jihad datang Kesana dengan berperang Seperti apa bang Sebagai generasi muda nih Ini menaik ya Para ulama yang menuliskan Kitab-kitab tentang jihad Atau para ulama yang pada akhirnya ya Membangun dasar-dasar jihad Di Palestina Itu semuanya punya pandangan yang sama Bahwa karakter seorang muslim tuh Harus punya standar ideal Standar minimal sekali Standar minimalnya apa Hafal Quran sekian jus Gitu loh Bisa bahasa Arab dasar Baca buku-buku dasar Ngerti siroh Yang penting minimalnya Ngerti-ngerti siroh lah Gitu loh minimal Kalau kita gak ngerti itu Maka kita Bukan gak masuk Spesifikasi ya Tapi artinya Tidak bisa mengemban tugas berat Dalam dakwah Jihad itu tugas yang sangat berat Jihad itu babnya bukan pertama Ada bab toharah dulu Terus sholat Sakat puasa Munak Sampai nanti itu Kemudian masuk ke bab jihad Kenapa? Karena muslim itu harus punya Standar minimal dulu Agar naik ke stage Ibadah selanjutnya Itu ibadah jihad Karena jihad itu Ibadah yang paling besar Gitu loh Maka kalau kita tidak punya Spesifikasi minimal Gak bisa kita berjihad Gitu loh Ini bukan dalam artian Gak bisa atau gak boleh Bukan Tapi maksudnya Kita tidak bisa memenumkan Pertarungan ini Kalau kita sendiri Gak punya kedekatan minimal Dengan Quran itu Kita hafla berapa aja sih? Gata minimal kita punya guru lah Gitu loh Minimal kita belajar fikir Udah selesai Minimal kita belajar Bahasa Arabnya udah selesai Minimal kita terhubung Dengan guru-guru Yang memberikan kita Sekiatu nafas Atau apa Sehingga kita sebagai muslim itu Lolos dari standar minimal tadi Baru kita bisa mikirin jihad Makanya gak heran Kebanyakan warga Palestina itu Hafal Quran 30 just Nah baru nanti kita masuk ke Coba kita lihat ke warga Yang ada di Bumi Syam Karena kan di akhir zaman ini Warga Bumi Syam itu kan Dijadikan sebagai Patokan keimanan Kata Rasulullah S.A.W Kalau Bumi Syam itu Rusak keimanannya warganya itu Apalagi kita gitu kan Katanya Apalagi yang di sekitaran Bumi Syam itu Yang di luarnya Artinya gini Orang-orang yang di Bumi Syam itu dokter Kebanyakan Ada arsitek Ada insinyur Ada dan lain-lain sebagai Tapi mereka tetap menghafal Quran Artinya gak ada alasan sebenarnya Gak ada alasan Cuman yang harus kita lakukan adalah Kalau lah waktu kita dengan baik Dan saya udah ngerasain sendiri gitu ya Dan mungkin Ya guru kita Usazah Oki Juga begitu kan Beliau dengan kesibukannya Manggung Kesibukannya apa Ngambil syanet Ya kan Artinya gak ada alasan Sebenarnya kitanya aja Yang suka eksius gitu loh Cari alasan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita dimaklumi Sebagai manusia yang lemah Padahal Allah sudah memberikan Segala sesuatu Yang kita butuhkan Untuk menghafal Quran Sampai-sampai Quran-nya itu Dimudahkan untuk menghafal Kan begitu Berarti nih teman-teman Buat teman-teman yang Karena kayak gini Kan Saya juga kuliah nih Lagi kuliah arsitek Terus Bareng teman-teman UMG kan Bareng teman-teman UMG Yang Ya notabene kan memang Kita kuliah Pasti ketemu orang-orang umum ya bang Yang ketemu orang-orang umum Rata-rata nih Anak-anak kuliah Ya biasanya Jangankan untuk menghafal Quran Tahsinnya aja itu Masih rendah banget gitu bang Maksudnya Kita nih Yang udah bisa Itu Gimana ya caranya Ngajakin teman-teman itu Untuk mereka tuh Mau untuk belajar Karena kan Yang bisa itu Lebih sedikit Daripada yang Yang tidak bisa gitu Kan tugas kita berarti berat Sedangkan tadi Dikatakan bahwa Setidaknya kita sebagai seorang muslim Itu memenuhi standarnya dulu gitu Setidaknya kita belajar siro Setidaknya kita belajar fikir Sedikit-sedikit Atau kita menghafal Quran Sekian just itu Dan sebagainya Kalau Standar itu Ada Dan jihad itu Memang tadi dikatakan berat Ya Kan gak semua orang bisa gitu bang ya Nah itu Kayak gimana Maksudnya kita gak bakal bisa jihad Akhirnya kan Kalau house moon is landar itu dulu gitu Nah itu gimana bang Ini menarik nih Satu Kita pilih-pilih circle Sehingga saya Gini-gini Gini-gini Sederhana banget deh ya Kan lagi muslim-muslim avatar nih Oh iya Tau gak Apatah avatar Nonton Iya memori masa kecil Tau gak Ada gurunya avatar Eng Yang dulu mengajarin dia pengendalian api Namanya siapa song-song Tau gak Yang dia tuh Ada satu organisasi Namanya white lotus Ya kan Aduh kok ngapel ya Kok ngapel dong Ini organisasi rahasia Yang mereka tuh Nungguin si avatarnya ini mana Dan mereka tuh tetap berhubungan Dengan sesamanya itu di belakang layar Gitu loh Di balik dunia ini Mereka tuh tetap terhubung Nah Saya tuh Saya tuh Ngebayangin Sebenernya orang-orang yang punya niat jihad Punya niat dawah tuh kayak gitu Di dunia yang tidak orang lihat Mereka semua terkoneksi Terhubung Cuma kalau di dunia Di depan orang-orang kebanyakan Ya membaur saja gitu loh Bahkan mungkin orang gak tau Kalau kita tuh ngapain Quran Orang tuh gak tau Kalau kita pengen berjihad Sebenernya Gak mungkin kan Kita ke masyarakat yang awam Kita ngomong Oh iya jihad ke Palestine Wuh bisa-bisa Kita dilempar tabung gas nanti Untuk masyarakat miskin Kita tuh gitu Ya kan Artinya Tapi di belakang gitu loh Kita punya jejaring Jejaring Antum ngomong sama siapa gitu loh Dengan tema jihad ini Antum hanya bisa omongin Dengan orang yang juga Punya pemahaman yang sama Quran aja deh gitu loh Ngafalin Quran aja Antum gak bisa ngomong sama orang Kebanyakan di luar Gitu loh Even Ngomong ke imam-imam masjid Atau imam musola Di kebanyakan kampung Gak bisa Gak bisa Udah ngerasain kan Gitu loh Kita hanya bisa ngomong Di satu lapisan masyarakat tertentu Yang mereka ini Gak ada Kalau kita cari itu gak ada Tapi kalau kita tampil Sebagai sosok yang Yang sama dengan mereka Mereka akan segera mengenali kita Gitu loh Begitu juga sebetulnya Berjuang gitu loh Berjihad Kita gak bisa Gak bisa ngomong ke sembarang orang Tapi kita hanya bisa Ya udah tampil sebagai diri Yang punya standar minimal tadi Lalu kemudian Hanya membicarakan tema ini Kepada orang-orang yang tepat Nah kepada orang-orang kebanyakan Sampaikan saja Apa yang secukupnya Buat mereka Untuk dipahami Kalau emang mereka tuh Masih tahsin Udah tahsin aja dulu Kalau emang mereka masih belajar fikir Udah fikir hadir dulu Itu aja dulu Masya Allah Masya Allah Ini saya agak berat ya Agak berat ya Masya Allah Itu udah pake avatar tadi Aduh Begitu tadi ya temen-temen Nah sekarang nih Kan kita tau ya Bang Omar tuh Udah berapa kali Akunnya di bandet ya Instagram Berkali-kali-kali gitu Nah Itu karena isu Kepalistinaan Karena Gapalistinaan dan sebagainya ya Nah itu kenapa Masih dilakukan Sampai dengan sekarang Maksudnya masih Abang Maksudnya Itu kan berharga ya Akun Apalagi bagi seorang influencer tuh Akun berharga banget dong ya Karena Followers ada disana Kita udah punya market disana Tiba-tiba hilang Itu kok bisa Kenapa mau untuk Hal seperti itu Satu gini ya Guru-guru saya tuh Selalu menilai sehati Jangan hidup Dari media sosial Dan saya tuh Gini ceritanya Di Apa Di kesempatan Ramadan yang lalu Saya tuh berdoa Ya Allah Jangan menjadikan aku Bergantung dengan Harta manusia Dan menginginkan Apa yang diinginkan Apa yang dimiliki oleh orang lain Gitu loh Simple doanya Saya sih koroh Gitu kan Dan rupanya Doa itu Berujung seperti ini Gitu loh Tapi gini Prosesnya Oke lah Ada kontrak penerbitan Apa segala macam Produk dan seterusnya Memang kontrak itu Berkaitan dengan Instagram Akan tetapi Entah kenapa Mereka-mereka yang berkontrak Dengan saya ini Menyadari bahwa Saya tuh gak bisa diatur Gitu loh Kelihatan sih Iya kan Saya tuh gak bisa diatur Untuk konten di media sosial Gitu loh Akhirnya mereka Menjaga jawab Dengan itu Gitu kan Mereka tidak menggunakan Media sosial itu Sebagai tempat Untuk Cuara utama Itu bahasanya Satu itu Terus yang kedua Ya memang Saya tidak Tidak menjadikan Media sosial itu Sebagai saran utama Mencari uang Saya tidak menjadikan Makanya saya Kalau menjadikan itu Serhat seluruh Pas rasanya mau ngomong apa Gitu loh Karena saya tidak takut Meta pencaharian saya Hilang dari situ Gitu loh Meskipun Ujung-ujungnya Memang ada orang Menitipan donasi Tolong dong Umin-min segala macam Akhirnya saya juga merasa Bersalah kepada mereka Tapi mereka memahami itu Gitu ya Satu itu Terus yang kedua Ya sudah Saya tuh Kadang-kadang berpikir juga Gitu loh Orang-orang tuh Ngewakafin hal-hal besar Gitu loh Buat masjid rilakso Jadi ngewakafin jiwanya Sampai jual rumah Jual mobil Apa segala macam Saya ingin ngejual rumah Tapi tidak punya Gitu kan Ya sudah Ketika akun itu dihapus Saya langsung ngomong Sama istri saya Akhirnya kita bisa Ngewakafin sesuatu Akun gitu kan Sampai dua Waktu itu ya Udah yang 350 ribuan Ke Bennett Ada lagi Satu lagi 65 ribuan Ke Bennett juga Terus ada lagi 20 ribu Ke Bennett juga Gitu loh Sampai lagi 30 ribuan Sampai WhatsApp Waktu itu Saya punya channel di WhatsApp Udah 25 ribu Ke Bennett juga Sampai di WhatsApp WhatsAppnya ke Bennett juga Baru tahun nih Kalau masuk ternyata juga Karena memang udah Satu serumpun Udah satu serumpun Meta Waduh Masya Allah nih Ini Terkait ini bang Kita kembali lagi ya Karena kan Bang Amar ini Termasuk salah satu Penggiat penulis Siaroh ya bang ya Karena sejak Sejak kecil juga udah Belajar siaroh dan sebagainya Nah ini menarik Maksudnya Nggak semua orang itu Kan suka siaroh Nggak semua orang itu Suka sejarah Belajar sejarah Ya Jangan-jangan Apa ya Jangankan belajar siaroh Islam Atau siaroh islami ya Belajar siaroh Rasulullah dan sebagainya Belajar siaroh sahabat Dan sebagainya Untuk belajar sejarah Indonesia berdiri aja Kadang Nggak semuanya mau Kecuali memang Karena memang ada pelajarannya Di SMP Dan sebagainya Nah Ini Gini Ada Ada nggak bang Maksudnya Sekarang saya belum Belum baca sih Bukunya Ada nggak Niatan untuk Membuat Buku sejarah Sejarah Palestina Tapi Versi novel Atau memang udah Diprojekin Atau memang udah ada Saya nggak tahu Khusus untuk Masalah Palestina Saya belum membuat Tapi Apa namanya Saya sedang ongoing Membuat dua buku Tentang Palestina Yang pertama bukan sejarah Tapi Khusus perang Tufanul Aqsa saja Nanti mungkin Insya Allah Terbitnya mungkin Bulan Syawal Kayaknya Yang kedua Saya sedang dalam proses Untuk mendokumentasikan Tapi dalam bentuk Difiksikan Kadang-kadang ada Keterbatasan data Peristiwa-peristiwa Kemanusiaan Yang terjadi di Gaza Selama perang Tufanul Aqsa Kita tahu Misalnya ada jurnalis Wail Dahduh Kita tahu Ada jurnalis Mu'taz Azzaizah Mu'taz Cara bacanya itu Bukan Mu'taz Mu'taz Terus Ada juga Anak-anak namanya Hind Rajab Yang 12 hari hilang Gak taunya Ternyata ditemukan Sudah tinggal Jenazah Dan jenazahnya pun Sudah terurai Terus Dan lain sebagainya Coba saya tulis Dalam bentuk novel Nanti Insya Allah Lagi proses Karena Gini Yang namanya Ya anak muda ya Termasuk saya juga Karena Kalau baca siirah itu kan Gak senangnya suka Kalau saya lebih suka Baca novel Jadi Semoga nanti Kalau memang itu ada Nanti kita doakan ya teman-teman Semoga bisa Segera rilis Dan semoga teman-teman Juga bisa Terus support Dengan cara membelinya Insya Allah Amin Amin Spil Ininya boleh gak bang Judulnya Kita belum ada Belum 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 Akhir ya Nah ini bang Kita bicara tentang Palestina Kita bicara tentang Palestina Tentu kita harus tahu dulu Sejarah Palestina itu Seperti apa Dan sebagainya Karena kan Kalau gak kenal Kan gak mungkin Kita bisa Berjihad Dan sebagainya Nah mungkin Bisa diceritakan Sedikit ya Singkat Belum singkat Sebenarnya Palestina itu apa Kenapa Tiba-tiba Israel itu masuk Dan kemudian Mereka mengambil Tanah Palestina itu Mengklaim bahwa Yang awalnya Itu tanah Palestina Terus diklaim bahwa itu Sampai diklaim Di google maps ya Gak ada lagi kan Palestina itu Gimana bang ceritanya Sebenarnya memang Bayitullah Itu kan udah dua Ya Ada yang di Masjidil haram Dan ada yang di Masjidil lakso Dan Bayitullah Yang ada di Masjidil lakso Inilah yang menjadi penting Gitu ya Penting itu maksudnya Nabi Nabi Bani Israel Memang diturunkan disana Maka Bagi keturunan Nabi Yaakub Alaihissalam Yang Sekarang Mereka-mereka ini Disebut sebagai Negara Israel Ya Israel Itu Mengklaim bahwa mereka Ada keturunan Nabi Yaakub Mereka ingin Pulang kampung Sebenarnya gitu loh Boleh ada ya Kerajaan disana Ada ya Ada Kerajaan pertama itu Kerajaan Nabi Sulaiman Alaihissalam Itu yang paling besar Lalu kemudian runtuh Nanti ada lagi Kerajaan baru Namanya Kerajaan Judea Runtuh lagi Gitu kan Terus sekian lama Mereka tinggal disana Tetap ada Nabi Dan lain sebagainya Tapi tidak membentuk Satu kerajaan Nah Kurang lebih di zaman Beberapa saat Setelah Nabi Isa Alaihissalam Diangkat ke langit Mereka Memerontak Ini kejadian Kurang lebih Sekitar 2024 2024 tahun yang lalu Mereka kemudian Memerontak Ternyata berhasil Dikalahkan oleh Kerajaan Romawi Yang saat itu Masih menimbah Berhala Belum Mengikuti Agama Nasrani Pada saat itu Bubarlah mereka Dan inilah yang Ditenamakan sebagai The Great Diaspora Nah Seribu Sembilan ratusan Tahun kemudian Mereka berkelana Ke seluruh dunia Berhasillah mereka Untuk pulang kampung Gitu loh Ke Al-Quds Atau yang mereka Sebut sebagai Yerusalem Inilah yang kemudian Menjadi cikal bakal Negeri Israel Dan Mengapa kok Mereka pulang kampung Yang ke sana ya Mereka percaya Disitulah tanah Yang dijanjikan oleh Allah SWT Dan Al-Quran juga Mengakui itu Bedanya Mereka tidak mengakui Bahwa dosa-dosa mereka Menyebabkan janji Allah Itu dicabut Kalau Al-Quran Mengisahkan secara lengkap Kemungkaran-kemungkaran Yang mereka lakukan Memburu Nabi-Nabi Dan lain sebagainya Sampai-sampai Allah itu marah Dan mencabut janji itu Dari mereka Dan memindahkan Umat terpilih itu Kepada kita Yaitu kaum muslimin Umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Disitu titik perbedaannya Dalam memandang Al-Quds Gitu ya Nah Mekalang Yahudi Pulang kampung ke sana Dasarnya itu adalah Satu-satu buku Yang dibuat oleh Theodor Herzl Yang judulnya Negara Yahudi Dan mereka membuat Buku itu menjadi Dasar pergerakan Zionisme Ada gak Orang Yahudi Yang gak mau pulang kampung Ada Yang mau pulang kampung Yang mau bikin negara Itu kita katakan Sebagai Zionisme Gitu loh Tapi yang gak mau pulang kampung Yang gak mau bikin negara Yang mereka Dinamakan sebagai Keuam Yahudi saja Yang menurut orang Zionis Ini Yahudi-Yahudi liberal Yahudi liberal Yahudi liberal Insya Allah Insya Allah Nah teman-teman Mungkin Bang Amar ada nih Ada rekomendasi Buat teman-teman belajar Atau mungkin Memperdalam Lebih lagi ya Ilmu tentang Apa Sejarah Palestina Itu ada gak Buku rekomendasi Bu kita Mungkin buku Buku sendiri Atau lain sebagainya Ya mungkin Kalau yang saya lihat ya Saat ini Yang bukunya Benar-benar asik Dibaca anak muda Itu bukunya Usai Edgar Hamas Judulnya The Lost Islamic Victory Itu ada Sejarah Pembebasan Palestine Dimana Sultan Salahuddin Al-Ayubi Sisanya bukan berarti Ya ya Sisanya bukan berarti Gak bagus Tapi berat Berat untuk dibaca Masya Allah Oke Ini Kita gak boleh Balik ya Nah Sekarang nih Menarik nih Bang Amar ini Menulis siroh Dari sudut pandang Zaid Bina Harisah Dan orang itu gak bosen Katanya ya Itu Kok bisa gitu Belajar menuliskan Tadi kan sejak Sejak SMP ya Kenapa bisa seperti itu Dan belajarnya seperti apa Mentornya Bagaimana Dan sebagainya Ada tips gak nih Buat kita yang pengen nulis Kenapa bisa berpikir Kalau Ini siroh nih Gak semua orang tuh Bisa suka gitu Karena apakah Memang pengalaman Ribadi tadi Atau Punya memang Udah riset sendiri Orang tuh gak suka Kalau baca Siroh tuh Yang Susah dimengerti Akhirnya Dibuat seperti ini Iya Pertama gini ya Saya juga gemes gitu Banyak banget Buku-buku sejarah Islam Yang berat banget Akhirnya orang beli Beli gitu ya Tapi beli dalam konteks Disuruh gurunya Dibaca juga gak Gitu loh Dan saya juga gemes Ketika banyak kaum muslimin Pemuda-pemuda Islam Itu suka ternyata Sama cerita Atau film-film seperti Novel lah ya Gitu novel gitu Kayak Ya mungkin Spin-off-spin-off Nyaratun Gitu-gitu loh Komik Naruto One Piece Gitu kan Yang Ternyata ceritanya biasa aja Cuma dibikin keren Pengabarannya gitu loh Bisa gak sih Segera waktu kita angkat Kayak begitu Nah saya eksperimen Gitu kan Dan kenapa saya ngangkatnya Zaid bin Hadid Shah Ya karena memang Saya ngeliat Abu Bakar Atau Pak Khalifah lah ya Itu udah biasa Istri-istri nabi yang lain Sudah biasa Saya lihat siapa yang belum banyak Diangkat di Indonesia Oh Zaid bin Hadid Shah Padahal beliau ini Penting loh Maksudnya Siapa lagi sahabat nabi Yang namanya ada dalam Quran Gak ada dia doang Beliau doang Nah Satu itu Terus yang kedua Kenapa dalam bentuk novel Saya ingin beresperimen Mengenalkan Ini bisa gak sih teman-teman nih Mencintai para sahabat nabi Sebagai mana Mereka tuh mencintai Mugi warna Luffy misalnya Orang tuh kalau udah liat One Piece Itu sampai Sampai ada musuh favorit Gitu loh Kekuatan favorit Bikin spin-off segala Oh sih bing Bisa sampai kayak gitu ya Padahal itu Murnifiksi gitu loh Saya coba menghadirkan itu Dan mudah-mudahan bisa Masya Allah Masya Allah Oke nih bang Selanjutnya nih bang Ini kan kita udah masuk nih Bola Romabon kan Bola Romabon itu kan Banyak nih produk-produk Kita udah mulai gencar ya Muslim tuh udah mulai gencar Untuk Ya Awal-awal Awal-awal itu Kita mulai boycott dan sebagainya Eh kesini-kesini tuh Udah mulai Udah mulai Kendor lagi untuk boycott gitu Nah menjelang Idul Fitri nih Ada gak sih Menghindari produk yang di boycott Bagaimana sih tipsnya Untuk menghindari Dan mengkampanyekan produk tuh Untuk kita Ayo boycott gitu Karena kan Ya sekecil-kecilnya kita kan Maksudnya Hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah Boycott gitu ya Dan itu juga udah dilakukan oleh Para sahabat pada saat itu Sebelum-sebelumnya gitu Oke ini Ini sebenernya jawabannya Beban utamanya terletak pada influencer Nah ya tau gak kenapa Masyarakat itu Habis boycott tuh Beli lagi Karena ada beberapa influencer Yang memang gak peduli gitu loh Ya contoh misalnya Nge-podcast kayak gini Ternyata Yang brand Brand yang mempromosikan itu Atau brand yang dipromosikan Brand yang terboycott Atau influencer yang terima endorsean lah Dari produk-produk terboycott Nah itu kan sebenernya Membuat masyarakat Biasa aja gitu loh Ya kan Saya mengapresiasi sekali Kok banyak banget influencer Yang gara-gara Kepala Sinan ini Engagementnya turun Kontrak ini dibatalkan Dan lain sebagainya Itu Allah akan memberikan Balasan yang baik buat mereka Akan tetapi Ada juga sekelompok teman-teman kita Yang belum kesitu Padahal mereka inilah yang Berjasa Atau mereka inilah yang Paling besar perannya Untuk membuat masyarakat tuh inget Eh ini tuh produk-produk Boycott loh Ya saudaramu itu lagi dibantai Dan lain sebagainya gitu loh Dan Dan kita kan selama ini Ngiri banget Sama Yaman gitu kan Lu bisa nyakat laut merah Gak apa segala macem Ya nanti gak usah nyakat-nyakat Selat Malakadah gitu loh Nanti gak usah Gak usah sweeping pelabuhan gitu Nyari kapal-kapal Israel Cukup itu dengan Jangan beli produk yang memang Keuntungannya sebagian itu Akan digunakan untuk Bangun fasilitas pemukiman di Israel Tanah Filastin Al-Muhtalat gitu loh Cukup beli produk yang Jangan beli produk yang Keuntungan itu akan Jelas-jelas digunakan Untuk mensupport negara Yang mengirimkan peluru Gitu loh Kepada saudara-saudara kita Dan Diburuh pada akhirnya Mereka itu kan Cukup itu loh Kesadaran itu tuh Yang harus kita angkat Kalaupun Ternyata itu tetap Gak mau boykot Yang gak mau Gak mau ninggalin Beberapa brand misalnya Karena merasa Mengendal cocok Apa segala macem Oke Tapi niatin beli produk Sesama muslim Biar sesama muslim Jadi kaya Biar mereka tuh Bisa buka lapangan kerja Biar mereka itu Nanti bisa Menyelamatkan negara kita Dari ketergantungan Kepada world asing Dan lain sebagainya Itu dulu loh Nah masalah Masalah boykot Memboykot nih bang Maksudnya Kan mereka kan udah Produk-produk ini tuh Udah merajak Merajai ya Maksudnya udah menguasai Pasar-pasar muslim Terutama ya Nah kita sebagai seorang muslim tuh Pengennya kan Gak hanya memboykot nih bang Pengennya juga Kita juga bisa Untuk membuat produk-produk Seperti itu Cuman kan Ya kapasitas kita Belum sampai kesana Mungkin ya Nah itu yang perlu kita perbaiki Awalnya itu apa Untuk bisa kita Kita buat produk serupa Seperti mereka Bahkan lebih bagus lagi Dan sebagainya itu Apa yang harus kita lakukan Satu Kita yang sebagai produsen Itu memang harus Seniat itu Promosinya Tau gak ada Ada produk-produk yang terboykot Berani banget Klaim ini tuh Paling enak si Indonesia Ini tuh brand nomor satu Si Indonesia Sampai apapun Meraknya Kita akan panggil itu Dengan itu Apapun mereka Kita akan beli ini Padahal yang dikasih Apa Kalau meskipun harus pede Kayak gitu Cara promosinya Diperbaiki Satu itu Yang kedua Memang gue letas produknya Diperbaiki Kadang-kadang saya beli Mohon maaf ya Kadang-kadang saya beli produk Yang memang dijual Kalau muslimnya segala macam Mungkin dia tahan Gak terlalu lama Ya mungkin Fabriknya itu Gak terlalu rapi Dan lain sebagainya Nah yang ketiga Yang paling penting adalah Mental Sesama kita nih Kalau muslim Mental membelinya Itu diperbaiki Beli itu bukan Cuma gara-gara kebutuhan kita Tapi beli dengan motif Ya Allah Ketika saya beli barang Terus saya beribadah Maka saya ingin Membeli barang Dari saudara saya Yang saya tahu Kalau dia kaya Kekauan dia akan digunakan Dari da'wah Itu loh Baik teman-teman semuanya Kita tadi udah Mendengar sedikit Kisah ya Baik itu Tentang kepalestinaan Kemudian juga tadi Sedikit Biografi Biografi dari Bang Amar nih Seorang penulis Dan sebagainya Nah jadi Terakhir nih bang Terakhir Kasih kita sedikit tips Atau motivasi Buat teman-teman Karena Termasuk saya pribadi ya Mungkin orangnya suka Menulis Tapi Belum bisa untuk Berdakwah Dinulis Itu pertama Terus mungkin bisa ngasih Tips nih ke kita Atau ngasih sedikit motivasi Buat teman-teman yang pengen Mulai nulis Terus gimana caranya Biar setiap Apa yang kita lakukan Seorang penulis Seorang asitek Dokter dan sebagainya Kita usahakan Niatkan untuk ibadah Dan untuk dakwah Bada Allah Sebenarnya Agamanya Allah Yang kedua adalah Yang kedua adalah Kita sebagai generasi muda Apa hal yang paling Bisa kita lakukan sekarang Tadi udah sebenarnya Cuman Yang bisa kita lakukan sekarang Ini untuk Palestina Tidak hanya menangis aja Mulai kita cikil Sampai dengan sekarang itu apa Dan terakhir mungkin Nasihat lah untuk kita bang Jadi ada tiga tadi bang Ya Pertama kalau untuk masalah menulis ya Ya mungkin Sebel dikit dulu Saya latihan sama Uda LV itu Satu hari Saya diminta dua tulisan Satu hari Tidak mau tweet kek Mau apa kek Yang penting menulis Latihan gitu ya Dan saya memang Saat itu Dimentori oleh orang-orang yang Apa Grammar killer Tipu-tipu Tanda baca Segala macam Boa gitu dah Itu agar membuat tulisan itu Makin asik Makin enak gitu lah Yang kedua Kalau Baik lagi Kita kan nulis Hanya bisa menulis Kalau punya sesuatu Untuk kita tulis Ya kan Makanya kita mau gak mau Harus baca harus ngaji Gitu loh Apalagi niatnya nulis untuk dakwah Mohon maaf Banyak banget orang-orang yang nulis Niatnya dakwah Tapi karena gak ada isinya Akhirnya malah Saya gak Enggak mengatakan sesat Enggak Akan tetapi Pada akhirnya yaudah Gitu loh Berarti Awalnya itu kita nulis Kita baca dulu ya Sumber Minimal Dari mana Kata-kata yang kita dapatkan Kalau gak dari baca Betul Ya kan Tentu untuk Memproduksi kata Kita harus baca Kata-kata itu Yang kedua Untuk memproduksi pemikiran Kita harus menyerap Pemikiran orang lain Gitu kan Satu Nah yang ketiga Balik lagi Tadi kepada persoalan Menulis tadi Coba ubah Semua media sosial Yang kita putusnya Sebagai sarana menulis Di status Jangan lagi lah Status kita itu Cuma ngomongin Eh sahur nih Bukan tahun ini Cuma sahur sendiri Menyindir Menyindir Besok sepiring berdua Bini banyak miskin Gitu kan Satu itu Ya kan Tulis sesuatu yang baik Gitu loh Bermanfaat Cerita gitu loh Kan hari ini Saya ketemu kucing Berwarna hitam Dan seterusnya Tanpa bermasuk rasi Terusnya gitu Cerita-cerita lucu Yang kayak gitu Lama-lama kita akan Terbiasa Nah Tadi yang kedua Soal memaksimalkan Ramadan Untuk memaksimalkan Ramadan Saya rasa Tadi circle sih Yang paling penting Circle Terus yang kedua Cari guru Itu saya selalu menekan Cari guru Biar apa Terarah gitu loh Yang saya mau ngapain aja Kalau sudah punya guru Terarah Yang saya di sini nih Di maskeran lufas Misalnya Ngafalin Quran Kenapa bisa Lancar Ya Kalaupun itu tidak Tidak yang Apa namanya Tidak yang benar-benar Kuat gitu ya Tabit gitu Hafalannya Tapi itu punya program Diprogram sama guru Meskipun Nanti di luar Yang teman-teman ini Bukan orang-orang pondok Kalau punya guru Itu nanti akan terprogram Belajar agamanya Dengan demikian Ramadannya akan terprogram Hidupnya akan terprogram Sedekahnya akan terprogram Dan seterusnya Gitu loh Nasihat ya Kalau buat nasihat sih Saling doakan ya Kita gak tahu Doanya siapa Nanti yang bakal dikabulkan Dan Jangan pernah berperasangka buruk Kepada segala sesuatu Palestina itu di Apa namanya Di Ya dihancurkan oleh Gaza Apa di Hancurkan oleh Israel ya Tepatnya di Gaza Jangan berperasangka buruk Kepada Allah Nah itu adalah Cara Allah untuk Mengangkat sejauh besar syuhada Dan itu cara Allah Untuk mengagetkan dunia Islam Ternyata musuh kita Sudah sekuat itu Kita kembangkan tidur Ayo loh Berperasangka baik kepada Allah Negara kita kayak begini Cari sisi-sisi baiknya Yang masih bisa kita gunakan Dan Kalau muslimin kayak begini Cari sisi baiknya Yang masih bisa kita perjuangkan Diri kita yang seperti ini Cari sisi baiknya Berperasangka baiklah kepada Allah Sehingga kita bisa Memaksimalkan potensi Yang ada dalam diri kita Itu kira-kira Masya Allah Terima kasih banyak Bang Ammar Masya Allah Nah baik teman-teman semuanya Kita udah banyak Berbicara tadi ya Tentu gak cukup nih Waktu satu jam ataupun 40 menit Dan sebagainya Itu gak cukup banget Buat kita ngulik Apa ya Ilmu dari beliau ini Maka daripada itu Teman-teman Salah satunya untuk Belajar itu banyak ya Belajar itu banyak caranya Salah satunya menonton podcast Kemudian membaca Dan sebagainya Jadi Setelah teman-teman Menonton podcast ini Harapannya adalah Teman-teman makin semangat lagi Bang ya Terutama di Bola Rumah Bolon Terus juga Makin semangat lagi Kalau bagi teman-teman yang mau nulis Semangat lagi Menulisnya lebih semangat lagi Lebih semangat membacanya Terutama juga buat teman-teman Kita semuanya Umat muslim Lebih semangat lagi Untuk membela Palestina Seperti itu Nah mungkin itu saja nih Bang dari Closing statement yang tadi Udah disampaikan Terima kasih banyak Teman-teman semuanya Selamat berpuluh kepuasa Saya Arbi Yadhar Dan Bang Amar Terima kasih banyak Atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bincang Barang Nafas Terima kasih banyak Terima kasih banyak